Tutorial sebelumnya, kita sudah membahas tentang equipment. Sebagai latihan, silakan teman-teman buat equipment yang belum ada. Katalognya bisa teman-teman download pada link di deskripsi. Nah, untuk tutorial part 7, sebelum masuk ke steel structure, kita akan belajar membuat grid terlebih dahulu. Grid ini berfungsi sebagai alat bantu untuk membangun sebuah structure seperti platform, pebrek, shelter, ataupun yang bangunan lainnya. Langsung aja kita ke project. Pada tool plate project, kita buat lagi drawing baru dengan nama sifil. Seperti biasa, kita masukkan terlebih dahulu reference drawingnya. Ketikan Xref pada comment, Xref DWG, masih dengan lokasi dan file yang sama, yaitu equipment layout. Klik open. Reference type-nya, pilih yang off-ride, kemudian ok. Close menu Xref, ketikan Z untuk zoom pada comment, dan A untuk zoom all. Pada menu tab structure, pilih grid, berikan nama, pebrek. Untuk axis value, adalah jarak antar kolom grid pada sumbu X. Perhatikan sumbu X pada kodean ini. Berikan jaraknya per 10.000 atau 10 meter. Maka, untuk axis value-nya, masukkan kelipatan 10.000 yang dimulai dari 0 dan dipisahkan dengan tanda koma seperti berikut. 0, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, dan 50.000. Sedangkan axis name adalah nama atau tag untuk per kolom. Untuk axis name, bisa menggunakan abjad, ataupun numeric, dan dipisahkan dengan tanda koma. Misalkan untuk axis namenya, saya berikan tag number yang dimulai dari 1 sampai 7, sesuai jumlah kolomnya. Selanjutnya, untuk row value. Row value adalah jarak antar baris grid, yang mana untuk posisi saat ini mengarah ke sumbu Y. Karena ini untuk membuat paperback, maka cukup 2 baris yang akan kita buat. Dengan jarak 6.000 mm atau 6 meter, yang dimulai dari 0. Untuk row name, adalah nama atau tag untuk per baris. Untuk row name, bisa menggunakan abjad, ataupun numeric, dan dipisahkan dengan tanda koma. Untuk membedakan baris dan kolom, berikan tag abjad, yaitu A dan B, sesuai jumlah baris. Begitu juga untuk platform value, adalah jarak antar level atau elevasi grid, yang mana untuk posisinya mengarah ke sumbu Z. Elevasi ini dimulai dari 0, kemudian 3.750, 5.250, dan 7.500. Untuk platform name, sama juga, yaitu nama, atau tag untuk per level atau elevasi. Bisa menggunakan abjad, ataupun numeric, dan dipisahkan dengan tanda koma. Misalkan untuk platform name, saya samakan saja, copy dari platform value, dan untuk membedakannya, berikan tanda plus di depannya seperti ini. Selanjutnya, pada bagian koordinat sistem, untuk insert pointnya, gunakan yang 3 point. Lalu, klik dan posisikan di sini. Tarik ke arah sumbu X. Tarik lagi ke arah sumbu Y. Dan kemudian, arahkan ke atas untuk sumbu Z. Sesuaikan dengan simbol koordinat ini. Terakhir, pada bagian font size. Yaitu size tag untuk tag pada grid, misalkan size-nya 500. Jika sudah, klik create. Nah, grid untuk paperback sudah jadi. Supaya tidak mengganggu, unload terlebih dahulu reference driving-nya. Setelah grid jadi, teman-teman bisa juga untuk mengeditnya kembali. Misalkan untuk menambahkan kolom seperti ini, atau yang lainnya. Pada tutorial selanjutnya, kita akan menggunakan grid ini untuk membuat paperback dengan menambahkan material setelah structure. Nah, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika tutorial ini dirasa sangat membantu, silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jika ada yang kurang jelas, atau ada request tutorial lainnya, silakan komen di bawah. Terima kasih.